Sahabat, tragedi adalah ibu kandung dari banyak karya-karya sastra yang menyentuh. Karena di era tragedi itulah, apalagi tragedi yang panjang, longlongan jeritan manusia terdengar sekeras-kerasnya. Tidaklah heran jika dalam Perang Dunia Kedua misalnya banyak sekali melahirkan film-film pemenang Oscar. Perang Fitnam melahirkan banyak sekali puisi-puisi, lagu-lagu, balada yang menyentuh. Juga bahkan era pandemik manusia mengalami berkali-kali pandemik. Juga di era pandemik kita ketahui banyak pula melahirkan novel-novel besar. Saya beri contoh misalnya, ini novel yang dibuat oleh dua pemenang novel. Pertama adalah novel yang berjudul Love in the Time of Cholera. Dibuat oleh Gabriel Garcia Marquez. Terbit di tahun 1985. Ini kisah cinta dalam setting pandemi cholera. Juga ada novel yang dibuat oleh pemenang novel lainnya, yaitu R.B. Kamung. Judulnya The Plug. Ini juga satu kisah yang mengambil setting cholera di tahun 1849. Tapi oleh Arbat Kamung, ya pindahkan konteksnya ke tahun 1940-an untuk melahirkan karya novel yang absurd. Kita memasuki era pandemik Corona, COVID-19. Sejak tahun lalu juga, para penyair di sini dan di Asia Tenggara juga bersama-sama sudah membuat karya kumpulan jeritan batin di era virus Corona. Ini bukunya, judulnya Love and Life in the Era of Corona. Ada 63 puisi dari 63 penyair Asia Tenggara dan Australia bersama-sama merekam peristiwa dan suasana COVID-19 dalam puisi esai mini. Juga setelah itu, para cerpenis membuat juga cerpen bersama. Ini dari tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Australia membuatnya dalam cerpen esai dengan dalam buku yang berjudul Katakan Selamat Tinggal Kepada Corona. Suma cerpen di sini juga mengekspresikan jeritan dan harapan di era virus Corona. Saya sendiri di samping mengelola dua buku tadi juga sendirian membuat delapan cerpen semuanya tentang kisah di era virus Corona. Ini judulnya Atas Nama Derita. Semua adalah fiksi dari fakta dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya dalam cerpen ini, saya kisahkan puluhan orang-orang yang dikarantina di masjid atau ketika lebih dari 100 dokter yang mati karena COVID-19 atau juga ini kisah begitu banyak para pedagang kaki lima yang gulung tikar dan masalah batin yang menimpa mereka. era tragedi ibu kandung dari banyak karya-karya sastra yang menyentuh. Karena itulah saya menyambut baik teman-teman di Satu Pena membuat webinar khusus untuk mengekspresikan pandangan kita, batin kita, pikiran kita melalui puisi. Dalam webinar ini, bahkan yang bukan penyair pun, silakan ambil bagian. Banyak teman-teman yang bahkan baru pertama kali mempublikasikan puisinya, mengekspresikan pikirannya dalam puisi. Saya sendiri juga sudah membuat satu puisi mengenai mereka yang anti kepada vaksin dan salah satu dari mereka kemudian terkena COVID-19. Ia anti vaksin, tapi kemudian ia sendiri akhirnya terkena COVID-19. lalu di era proklamasi menjelang 17 Agustus di ruangnya yang sepi dengan tabung di hidungnya dengan nafas yang terengah-engah ia merenungkan nasibnya. Seorang teman dari Bali membuat animasi dari puisi esai mini yang saya buat ini silakan teman-teman saksikan. Salam. Merdeka atau terpapar Puisi isi Karya Denny CA Menyambut proklamasi Pak Joko sepi dan nyeri Di paru-parunya bergelantungan virus corona Tabung oksigen sudah ganti berkali-kali Tapi ini corona tak kunjung pergi Ia menyesal Dirinya menolak vaksin Mungkin jika dulu divaksin Aku tak segawat ini Pak Joko menduga-duga Nafasnya Nafasnya acap tersengal Beberapa kali Ia jatuh di kamar mandi Tubuh lunglai Kadang Ia putus asa Ia rindu memeluk istri Ia kangen Menggendong anaknya Pucah lucu itu Di kamar yang terisolasi Jauh dari anak Bini Ia baca kembali Itu puisi Karawang Bekasi Karya Hairil Anwar yang perih Kami Yang kini terbaring Antara Karawang Bekasi Tidak Bisa teriak Merdeka Dan angkat Senjata lagi Tertegun Pak Joko Ini puisi Menyentuh Ia punya hati Walau sudah Ia baca Sejak lama Berkali-kali Lagi Dan lagi Pak Joko Kembali Hening Pikirannya Jadi pening Dibacanya Lagi Puisi Yang pedih Kami Sudah Coba Apa yang Kami bisa Tapi Kerja belum Selesa Belum bisa Memperhitungkan Arti Empat Lima Ribu Nyawa Kami Cuma Tulang Belulang Berserakan Tapi Adalah Kepunyaan Kenang Kenang Kenanglah Kami Yang tinggal Tulang-tulang Diliputi Debu Pak Joko Peluk Handphone Hanya Itu Temannya Ia Riset Di Google Menggali Data Berapa Banyak Ini Penduduk Indonesia Yang Mati Karena Dika Wahai Corona Astaga Pak Joko Melompat Dari Kursi Ia Baru Tahu Hingga Bulan Agustus Ini Sudah Seratus Ribu Anak Bansa Mati Mereka Tewas Bukan Melawan Jepang Bukan Melawan Belanda Tapi Melawan Corona Wah Wah Kumam Pak Joko Di hati Di Kerawang Bekasi Mati Empat Lima Ribu Nyawa Tapi Hairil Anwar Mampu Mengubahnya Menjadi Puisi Yang Pedih Ini Yang Mati Karena Virus Corona Sudah Seratus Ribu Nyawa Dua puluh Kali Lebih Banyak Dibandingkan Korban Kerawang Bekasi Dua puluh Kali Lebih Besar Dibanding Era Proklamasi Aku Harus Berekspresi Tekad Pak Joko Maka Di Handphone Pak Joko Merekam Ia Punya Suara Ia Pelesetkan Puisi Hairil Anwar Itu Merdeka Atau Terpapar Divaksin Atau Mati Kami Yang Kini Terbaring Di Banyak Rumah Sakit Tak Bisa Teriak Merdeka Lagi Kami Sudah Coba Apa Yang Kami Bisa Tapi Corona Masih Berkuasa Belum Puas Dengan Seratus Ribu Nyawa Kami Tinggal Tulang Belulang Tapi Adalah Kepunyaanmu Kenang Kenanglah Kami Menjaga Jarak Memakai Masker Kampanyekan Vaksin Vaksin Yes Hujan Pak Joko Senang Ini Ekspresi Perjuangan Sambut Proklamasi Di Era Pandemi Ini Puisi Atau Prosa Tak Penting Ujar Pak Joko Yang Utama Menyambut Proklamasi Ia Ekspresikan Kemarahan Kesedihan Penyesalan Sebulan Sudah Ia Terasing Di rumah Sakit Ia Pukul Pukul Meja Teriak Menangis Memaki Berdoa Mengapa Dulu Aku Anti Vaksin Sesalnya Berulang Ulang Sementara Itu Virus Corona Semakin Menghebat Di Paru-parunya Langit Menggelap Telah Tibakah Ajalku Tanya Pak Joko Kepada Malam Samud Pukul Dершi Joko Emong selamat menikmati selamat menikmati